Bu Kristina Wati ini merupakan TKB dan beliau sakit setruk di rumah sakit di Malaysia hingga akhirnya meninggal dunia. Dan kami para relawan sampai hari ini masih mengupayakan agar Bu Kristina ini bisa dimakamkan dengan layak atau mungkin dipulangkan ke Indonesia. Kami saat ini masih terkendala dengan administrasi yang masih membelenggu karena kami juga sebagai relawan ini pendanaan kami juga terbatas. Dan kami sangat berharap sekali bahwa pemerintah ikut membantu dan turun tangan untuk menyelesaikan administrasi terkait Bu Kristina Wati asal bedet pesantren Kota Kediri ini. Kami berharap bahwa apa namanya semua administrasi bisa dipenuhi. Terus berapa hari sakitnya Mas? Bu Kristina ini sakit di rumah sakit selama 25 hari hingga akhirnya meninggal dunia. Terus sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh relawan? Kami sudah mengupayakan dengan open donasi dan kami juga mengurusi segala keperluannya Bu Kristina termasuk merawat beliau dan kawan-kawan lawan di sana juga menanggung untuk penjamin pembiayaan. Meskipun pembiayaan itu belum bisa kami bayarkan karena kami open donasi juga mendapatkan 1 juta rupiah saja. Makanya kami berharap bahwa pemerintah khususnya Kota Kediri mau berharap dan berkenan untuk memberikan solusi agar Bu Kristina ini bisa terbebas dari masalah administrasi sehingga bisa dipulangkan atau mungkin dimakamkan di sana. Terima kasih telah menonton!